Sunda Kalapa, dulu namanya Kalapa Itu adalah pelabuhan dari zaman abad kelima Sebelum Kalapa bernama Sunda Pura Kemudian dari Sunda Pura Orang-orang bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Eropa Berlayar ke situ, mengambil rempah-rempah Dan kemudian karena Indonesia masih mengalami zaman kerajaan Berubah menjadi Kalapa Kalapa ini adalah nama pelabuhan Yang merupakan ibu kota dari negeri kerajaan Pajajaran Ini Jakarta dulu punya Pajajaran, dasar Pajajaran Kalau misalnya ada orang ke Seoul itu orang Sunda Nah Sunda Kalapa itu salah satu pelabuhan Yang kemudian menurut sejarah, catatan sejarah buku ini Dirung oleh Fatahila Pada tanggal berapa? Sebagai lahirnya kota Jakarta 22 Juni tahun 1527 Jadilah Sunda Kelapa Sunda Kelapa pada hari ini kita lihat Itu isinya kapal-kapal finisi Kapal-kapal finisi yang besar-besar Yang berjajar menganggut hasil dagangan Apa saja disitu Nah jadi Sunda Kelapa berasal dari dua kata Yaitu Sunda Kalapa Jadi pelabuhan kepunyaan orang Sunda Yang kedua kita ke Jakarta Barat Palmerah Dulu Palmerah itu pada zaman kolonial Belanda Ketika gubernur jenderal Ada 67 jenderal Gubernur jenderal Belanda selama menjajah Indonesia Dia bikin patok Warnanya merah Jadi pal patok Merah Warnanya merah Untuk menandakan Menempatkan kuda-kudanya Kalau dia berbatasan dengan Bogor Kalau dia ke Bogor Naruh kudanya ditempatkan Dipatok-patok